Halo guys, balik lagi bersama gue di Kelvin Gaming Ya, gue seneng banget karena Mobile Legends Story Episode 10 itu udah keluar Dan gue akhirnya boleh reaksi untuk Episode 9 Ya, mungkin kalian beberapa, mungkin banyak ya Mungkin banyak yang udah nonton Tapi banyak juga yang tetep nge-request gitu ya Bang, tolong-tlong reaksi Episode 9 gitu Walaupun sebenernya udah, ini udah tayang lama ya Di channelnya Hectorius Alkaline Dan yang Episode 10 juga udah keluar Tapi masih banyak banget respon bagus dari kalian Yang pengen gue buat nge-reaction video ini Oke, gak usah lama-lama, gak usah basa-basi Langsung aja lah kita tonton ya videonya ya Let's go Ya, ini dia disclaimer-nya ya Kalian udah sering liat lah, kalian udah tau juga Alright Oh my God Ini, sumpah ya Udah lama banget gitu gak denger ini Jadi kangen nih gitu Kita denger intronya dulu ya Ternyata di Episode 9 ini intronya tuh belum ganti ya Aduh, sumpah gue kangen banget sih nonton ini Gue ternyata emang gak nonton Biar ini pas gue bikin video rex-nya tuh Gaget gitu Oh my God Ya, audet gimana nasibnya audet yang terakhir kemarin ya Zilong Light Gagetan ini lagu apa, cuma enak banget ini Fuck Ellie Alright, alright, alright Episode 9 guys Oke, oke Oke, di rumah sakit ada clean guys Ini clean dengan cow ya Ini cow nih, pasti cow Oke Oke Oke, clean ngejogit banget ini Oke Sumpah lu Gue gara-gara nonton Mobile Legends Story ini Gue Bela-belain langsung beli skin Raffaella Biomedic ya Walaupun gue gak pernah pake ya Tapi gue demen aja gitu ngeliatnya Bagaimana dia Dia baik-baik saja, dia cuma butuh istirahat katanya Gue pikir gak ada jalan lain katanya Gak ada jalan lain Gak ada jalan lain Kalo di sini keliatan kecil nih Kalo di depan kan gede banget Oh, tuh kan Gede banget kan Gede banget kan Kagura Oh my God Kagura dateng ya Ini guys ya Kagura dateng guys Nih, boss Kok bisa bagaimana kan aja Oh, oke Oke, oke, oke Ini bagian terbaik dari Mobile Legends Story ya Jadi Hector X Alkaline Demen banget Ngesorot Dada-dada Para wanita-wanita ini ya Ntar kenapa kalo ngeliat Dada dari Kagura Tadi kurang seras gitu Tapi kalo ngeliat Raffaella itu Greget banget ya Greget banget ya Oke, kita lanjut ya Dia baik-baik saja kata Raffaella Mungkin dia akan bangun besok katanya Siapa yang bertanggung jawab Atas ini? Oh kan Mukanya ga diliatin Dead Squad katanya Oke Dead Squad Gua tau siapa yang bertanggung jawab Atas ini? Ini adalah Zilong katanya Zilong? Zilong? Dead Squad Menarik katanya Anjay Gaya buat Kagura Squad yang memburu Mythical Heroes Apakah itu benar? Squad itu baik Sebelum mereka sekarang menjadi iblis ya Oke Stop Stop Right There Oke Oke Kalian perhatikan baik-baik ya Apa yang menarik dari scene ini? Dilovenya ya Dilovenya ya Oke Next Tuh kan Guys liat ya Muka Kagura ga keliatan ya Tapi kalo gue liat disini nih Kayaknya untuk Fasenya Kagura ini kurang gitu ya Kalo kata Kori Gorma kurus Kurang gitu loh Hahahaha Apakah itu benar ya Gitu lanjut ya Gitu lanjut loh Ayo Aku akan meninggalkanmu Kesementara katanya Raffaele cabut nih guys Raffaele cabut nih Raffaele cabut nih Ngapain tuh Woho Anjay Kuar payung aja Kuar payungnya ya Dicegat sama payung ya Dicegat lain Kagura Kamu tau Mythical Heroes Sangat kuat Karena mereka bisa Apa tuh maksudnya Mereka 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 bisa tau Apa yang ada di kepala Orang lain ya Jadi Dia udah bisa baca pikiran ya Kalo kata Kagura ya Mythical Heroes tuh pintar Dan Berapa dari mereka adalah kuat Dan mempunyai feeling yang tajam Bahkan Oh Oke Gue tau guys Jadi Kagura Meskipun Kamu Merubah Penampilan Mereka akan tetap Mengenalimu Jadi si Kagura ini tau siapa Raffaele Guys Oke Raffaele Isinya tuh ada Matis Argus Zilong Dan lain-lain Tadi ya Apa yang terjadi disini Siapa kamu Oh Raffaele Tuh Aku adalah Mythical Hero ke-6 katanya Kagura Kagura Oh dia tau juga Oke Ehm Mungkin kamu bisa menceritakan kita semuanya Apa aku punya pilihan lain katanya Alright Alright 5 tahun yang lalu Oke Bitnya udah lama ya Squad udah 5 tahun Mobile Legends nya belum 3 tahun Gak ya Dark Force has grown so strong ya Wow Anjay Banyak orang yang meninggal Ada ya Ini perang nih Ada di perang ya Jaman trick kingdom kali ya They were never ending war Oh Antara manusia dan monster Tapi ini kayak manusia dua-duanya ya Bukan monster Harusnya perangnya antara minion nih ya Alright Kingdom ke-4 membentuk aliansi ya Untuk mengalahkan musuh Odin Oh Aurora Aurora Matis Anjir Matis Selek banget sih Alay rambutnya Si Matis rambutnya kayak ini ya Kayak siapa Charlie Van Houten gak sih ya Charlie Van Houten sih Masih lagi Matis KSO Lestes Ya Jadi ini empat-empat raja nih ya Nodermal Slams Lace Loss Go Untuk memancurkan sunrise Di dalam underworld ya King Matis Manggil squad nya Oh jadi Matis ini ketua squad nya oh itu dari sinya rafaila akut, zilong oh prea ya, alright jadi prea, zilong, akut gue gila pantasan emang fighter-fighter kuat semua di sini ya zilong, akut, fighter semua ini ya fighter sama healer zau, the blood of sineral akut, the light of dawn anjay masif asyuraki martis sama rafaila gak demen gue ngeliat sinnya rafaila yang ini biomanic is the best anjay itu tuh tuh ini gue baru sadar ya nyata aurora ini ampe maaf ya, selangkahannya ampe belahannya itu agak keliatan gitu katanya hanya cuma hanya lima orang yang bisa masuk ke Underworld katanya guys ya cuma lima orang yang bisa masuk ke Underworld ah Inno Doctor Underworld ini power di esok karena untuk ke Underworld butuh kekuatan aurora sama estet guys jadi kayak mereka lu buka portal nih ya lu buka portal Underworld mereka gak buka portal Underworld nih oke, mereka penerima masuk nih ya dan mereka berhasil masuk ke portal ya katanya ya yang masuk squad Penta Legend yang lain gak ada yang ikut tuh ya nah ini siapa nih ini Dark Lord sih ini dulu ya bukan si Argus gua sih ya wow lawan Dark Lord nih mereka nih Freya, Argus, Martis, Zilong wow dibantai di game 4 fighter ya sama satu healer wow Freya paling depan emang GG Freya ya Freya gue GG ya loh Dark Lordnya mal mati guys ya kalah Dark Lordnya ya oh tapi waktini Freya oh terluka parah Freya terluka parah guys dan kehilangan kesadaran katanya ya Freya gue kehilangan kesadaran besian dia dan misi terakhir kita sebelum kita meninggalkan Underworld ya nah kita harus menghancurkan Dark Swordnya nih ini Dark Swordnya punya Argus ini Dark Swordnya punya Argus nah ini mau dihancurkan nih sama si Argus nah ini Martis gak dihancurkan gak jadi Argus nah ini dia nih penyebabnya kayaknya ini ini Argus ngambil pedangnya kayaknya ini ya gak dihancurkan tuh pada waktu itu Argus gak ngancurin pedangnya nah dia kayak terpengaruh dengan kekuatan kegelapan kata ini Argus ya mungkin efek dari pedangnya kali itu suaranya suaranya serem banget Argus wah gila diambil dia berubah ya kan sih bukan Argus kita tahu lagi katanya apa yang terjadi letak kevela siap yang terjadi terjadi yang terjadi ini yang terjadi Sali ini Waaah Anjay skinnya hilang ya Wah jadi jahat ya Dispower isli Kekuatan ini sangat hebat ya Wah gila ini Aku bisa merasakan Kekuatan yang sangat besar Wah Apa yang terjadi guys Oh my god matis ya Oh Ini dia Matisnya mati guys kayaknya Waaah Wah Wah gansian ini serang nih Ayo jilang Kalau dia jilang Aku pasti bisa Dengan palkuatan ini Aku bisa menguasai dunia katanya Aku adalah raja baru Ajis Berlutut Ini emang gila hormat ya Ini si Argus emang gila hormat ya Dari episode sebelumnya juga si Argus Kerjanya nyuruh orang buat berlutut mulu Kampet emang nih orang ya Argus bangun Ya lu mukanya cute banget sih Dia bukan Argus yang Bukan Argus lagi katanya Kamu gak mau Melatuhi perintah gua Rafaela Rafaela Pergi dan tinggal Tinggalkan aku Kamu pikir kamu bisa kabul Ini sudah terlambat Ini sudah terlambat Siat 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 Aduh mati Ratai Ratai Wipe out nih Rafa Tidak Bergabung lah Bergabung lah denganku What the hell Bagus Jilong Kamu harus bergabung denganku Zao Kamu adalah Fighter yang kuat ya Aku butuh kekuatanmu Aku bisa memberikanmu Dragon Arm Oh Shut up Nice Jadi si Zao yang gak mau guys Mampus loh Ditusuk lah sama Zao Jilong He Spinstrack Woi He He Cot Wah Gila Kuatan pedalnya siapun Dikuat banget kayaknya Mantal si Zao Wah Ganti akhirnya Omaygaz Ketusuk guys Oh shit Aku immortal Dan kekuatan ku sangat kuat Pernyata berikutnya, aku kan membunuh dia di depan kamu katanya Tidak, jangan beriak Jangan untuk dia Oh my god Shit, shit, shit Zilong terluka parah guys Jadi, aku akan membantumu untuk memenuhi keinginanmu katanya Jadi, ini adalah penyebab Zilong berhianat Jadi, Zilong hatinya masih baik Yang gak terpengar apa-apa Jadi, cuma karena Dia gak mau Freya mati Aduh, gila emang Zilong the best lah The best ya dari awal Zilong I will join you Ini dia nih penyebabnya Pokoknya jangan sentuh Freya Ah, deal Tujuh katanya Kamu butuh bantuanku Untuk mendapatkan Dragon Armor Dan bunuh mythical heroes katanya Akhirnya di provinsi Oh, kalau tidak mereka akan mengalahkan aku Jadi, dia makanya Sebagai waktunya, aku kan membiarkan Freya hidup Tapi, kamu gak bisa lagi bersama katanya Kalau kamu mengingat hati aku Aku akan membunuh Freya di depan kamu katanya Oh, itu acamanya guys ya Aduh Oh my god Gue pengen banget Zilong muncul lagi nanti ya Oke Sekarang Freya gak tau Oke Hmm Jadi, sampai sekarang Freya gak tau Kalau misalnya si Raphael itu masih hidup ya Terus si Argus jadi New Dark Lord ya Dark Lord yang baru ya Atau si Raphaela Downlating Shino, Zil killed us Oh my god Kesian banget Gila Kesian banget si Freya Jadi Freya gak tau Dia taunya si Zilong yang ngebunuh Mereka gitu ya Bukan si Argus gitu Dia taunya Zilong yang jahat Aduh kesian banget Zilong Sangat menjadikan ya Mengapa mereka menyalahkan Zilong Sebagai pembunuh gitu Nih Katanya Dia Ngasih tau Ketika kita Terakhir bertemu ya Si Zilong yang ngasih tau ya Berarti ya Untuk Jangan kasih tau Freya Semua tentang Argus Dan Deklare Dan Oke Shit man Jadi si Zilong sendiri guys Si Zilong sendiri Yang nyuruh si Ravella buat Ngedeklare ya Maksudnya Ngasih tau kalau misalnya Yang ngebunuh mereka semua itu Zilong ya Karena Itu kayaknya Itu semua berita Argus juga sih Gue yakin banget Karena kita tau Freya Jika dia tau Dia tidak akan Oh Dia akan I see I see I see I see Jadi Kenapa Zilong bilang Kalau misalnya Si Zilong yang ngebunuh mereka semua Ngebunuh anggota squadnya ya Karena Kalau misalnya Dibilang sebenernya Ke Freya Freya itu bakal Apa sih Bakal nyari si Argus gitu Takutnya malah Freya yang mati Padahal Seharusnya Freya menang Lohan Argus ya Kalau Argus Sulti kabur Tuh Tuh Kita datang untuk Kita mengerti bahwa Mereka yang ngebunuh Oh Gitu Jadi Seven mythical heroes nya itu si Martis ya Ya Oke 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 Dan mythical heroes yang lain adalah berikutnya Jadi Semua mythical heroes diincer emang sama si Argus ya Kagura Padahal Swords ini Kita butuh Aebusa Oh my god Ya Oh Dua tahun ya Aebusa Jangan khawatir Dia tahu Apa yang terjadi Dia selalu ada di sekitar kita Oh Mythical heroes ketiga Selalu ada di sekitar ya Katanya Btw Ngomong-ngomong Zao yang ada di squad Gua itu adalah Zilong Ya Jadi mereka gak tahu nih ya Ya Oh my god Anjay Hahaha What the hell What the hell Dia harusnya bangunnya besok nih ya Tapi tiba-tiba dengan kata Zilong Dia langsung bangun ya Oh my god Dasar kocak ya Aduh Oke Ini Lancelot nih ya Ini masih di hutan kalau salah ya Hey Lancelot Let's go Oke Oke Nah ini dia nih ya Terakhir kemarin ya Apa yang terjadi ya ini Berikutnya nih Moskow Dead magic staff Grab it from her ya Abis diambil tongkatnya ya Oke Eh Pris kita harus kabur ya Aku tidak akan meninggalkan kastil ini Hmm Moskow datang Sekretaris Jangan bergerak Berikan aku magic staff ya Eh Jika kamu tidak ingin aku membunuhnya Chris Jangan 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 berikan itu pada dia Kamu tidak punya pilihan lain Kemudian Gimana pinci kali yuk keempat Mana penolongmu Hahaha Wah Mereka ngeliat ke atas semua guys Siapa yang datang nih Oh my god Matis masih hidup guys Hahaha Mantap Cukup bagus Mampus loh Matis masih hidup ya Lepaskan dia King Matis Kau masih hidup Aku datang disini untuk menolongmu Aku untuk melindungi princess Aku bilang padamu Lepaskan dia Lepaskan dia Lepaskan dia Takut aku Takutnya Nengam King Matis Apa aku bermimpi The Asura King Is alive Asura King masih hidup My idol Kadai kan The greatest fighter Hahaha That's true Aku the greatest fighter And you know what What the fuck Anjay Katanya Aku adalah pengkhianat terbaik juga Jadi emang si Marty itu pengkhianat ya Dia prinses Dia tertidur Malah yang tertidur mati Berapa kamu membunuh dia Ini adalah bagian dari Rencananya The portal The dark sword Semua Termasuk dalam rencana katanya Anjay jadi Mengkhianat Jadi semua itu udah direcanain Dari awal ya Emang buat ngambil dark sword itu Buat kakusnya Membira rencanain Anjay ini martis ya Kampret Gajis lu Alay Apa kamu lihat Lucky itu Dia adalah light of dawn Dia adalah argus ya No Tidak Bagaimana kamu bisa melakukan ini Mengkhianat Mampus loh Kena burung-burungan kan Soangnya Odet Mampus loh Kena soangnya Odet Ayo Come on Bulti Master Keluar dari situ Suat song Iyalah suat song Kamu tidak bisa munuku Ketika soangnya Aksi ulti Si Kampret ini Aku abadi katanya Abadi Abadi kalau pake ultinya doang Anjing Pas banget pake ulti Itu kurasa HP kan Aduh 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 Ditusuk dah nih Ya Ya Odetnya mati Guys Mati ya Odetnya nih Sudah berakhir Sudah berakhir Kata Odetnya Pastilah Odetnya S**t man Let's load ke dateng S-load lagi di hutan Dia lagi ngejanggal Mati dah Mati dah Ada yang dateng kek S**t S**t Kalo itu Apa itu Apa itu Ya Iyalah gelap lagi Kampretnya bikin penasaran S**t 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 Mengapa kamu menolongku Aku butuh Apa I need to favor Aku butuh bantuan ya katanya wait tunggu tunggu siapa itu kamu terlihat familiar wait 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 what zilong zilong udah gak pake deagonic armor ini skin yang baru yang elit baru keluar cuy ya Allah langsung gue beli anani skinnya oh my god ini skin apa sih yang kena itu abis kan zilong is back oh my god dengan skin barunya holy crap shit gue harus menahan gak jolak gue buat nonton episode 10 ya sampe keluar episode 10 ya saduh sedih sekali tapi gak apa-apa ya directed and ended by Hector selain Iki Hector salah kali ini ya good movie very good movie ya so jadi guys itu dia endingnya oke ini intronya outro-outronya ya oke jadi sekarang kita tahu ya jadi zilong itu emang yang dari awal tuh baik dia tuh kemarin tuh berusaha ngebunung si itu cuma gak gara-gara gara-gara dia gak mau Freya ini doang gara-gara cinta sejatinya kepada Freya itu sangat gitu besar ya dia rela sampe bergabung sama si ini padahal dia gak mau ya walaupun ditawarin dragonic armor pun dia awalnya gak mau tapi karena dia demi menelamatkan Freya aja ya dan gak mau si sampe si aku tuh ngebunuh Freya jadi aduh ya emang the best banget ya aduh ini gue gak mau kalo sampe si Freya sama ini ya gue pengen sampe mereka tuh balikan lagi gitu si zilong sama Freya dan bunuh si aku dan akhirnya mereka bisa bersatu lagi guys kan aduh itu harapan gue untuk berikutnya oke mudah-mudahan sih ayah busa itu nongol ya gue soalnya ayah busa itu belum nongol-nongol udah kemarin bahwa kaguranya tadi sebenernya apa ya tadi ini kan beda skin ini kaguranya yang disini kan ini pake yang cute banget gitu tapi yang tadi muncul pake yang ini ya pake skin spesialnya tapi tentang kenapa face nya tuh agak kurang gitu ya oh suat kurang kurang gue gak apa-apa ya overall fitanya bagus banget ya ya kalian kalo mau support kalau salah kalian bisa subscribe channelnya di description linknya thank you banget buat kalian semua yang udah nonton yang udah nanti-nanti video ini reaksin dari gue thank you buat yang udah DM-DM gue bang minta gue reaksin ngasih tau gue kalo episode 10 udah ada dan gue harus reaksin episode 9 ya dan ini very good movie ya so buat kalian yang belum subscribe channel gue jangan lupa buat subscribe jangan lupa buat like dan share video ini support terus channel kelvin gaming sampai jumpa di video-video berikutnya thanks for watching don't stop playing stay with kelvin gaming sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax